Halo guys, welcome back to Lutok ID dengan gue Filih Filarun disini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan cara mengurus perceraian tanpa advokat. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk, baik itu di Facebook ataupun via komentar mengenai apakah kita perlu advokat atau kita perlu pengacara atau kuasa hukum kita biasa bilang dalam gugatan cerai, baik itu mengurus perceraian, berdasarkan agama Islam yang melalui pengadilan agama ataupun di luar dari agama Islam melalui pengadilan degeri. Oleh karena itu, check this out. Jadi mengurus perceraian tanpa advokat itu, pada dasarnya kita dapat mengurus sendiri. Sebenarnya seperti itu ya, karena ya bisa-bisa aja sebenarnya kalau kita mengurus sendiri proses perceraian tanpa didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Namun, biasanya para pihak itu merasa perlu didampingi oleh advokat. Mengapa? Ya karena mereka tidak familiar atau masih awam terhadap persoalan-persoalan di dalam hukum. Apalagi hukum perceraian yang cukup spesifik. Tidak seperti hukum pidana maupun perdata. Nah selanjutnya, kenapa sih butuh kuasa hukum juga? Karena prosedur-prosedur dalam persidangan, mulai dari pembuatan berkah, surat gugatan, dan lain sebagainya itu terkadang tidak semua orang tahu. Jadi memang untuk memudahkan sebenarnya itu, untuk memudahkan kita dalam proses perceraian. Jadi pendampingan dari kuasa hukum itu untuk menyelesaikan segala jenis mekanisme atau prosedur yang memang berurusan dengan persidangan, yang memang awam, dan juga mereka bisa mendapatkan setidak-tidaknya legal opinion. Yang bisa memberikan bantuan kepada pihak yang ingin melaksanakan perceraian untuk mengetahui apa saja akan kuajiban yang akan timbul, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Nah di sisi lain itu, peran advokat sebenarnya tidak hanya untuk mewakili para pihak saat beracara di pengadilan. Jadi advokat ini juga nanti dapat menjebatani dialog antara para pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala kesepakatan yang ingin dicapai. Baik itu seperti tunjangan hidup, lalu seperti hak asuh anak, dan beberapa aspek-aspek penting lainnya. Nah kalau misalnya kita membahas selanjutnya itu, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam itu seperti yang tadi udah gue sebutkan, dapat mengajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi yang beragama Islam diajukan ke pengadilan negeri. Nah pada umumnya proses perceraian itu, yang selama ini terjadi, itu maksimal. Memakan waktu maksimal itu 6 bulan di tingkat pertama, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Oh iya sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan bahwa, kalau misalnya biaya mengurus proses penceraian itu bagaimana? Nah jadi sebenarnya itu nggak baku ya, nggak ajak atau nggak fix bahwa biayanya akan segitu. Semisal kita membahas tentang biaya advokat, apakah biaya advokat itu... Semisal kita membahas tentang biaya advokat, apakah biaya advokat itu memang harus sepersekian juta atau tidak? Nah itu sebenarnya tidak bergantung seperti itu. Apabila kita ingin menggunakan jasa advokat, ya memang nanti biaya tergantung pada kesepakatan antara kita dengan sang advokat. Apakah advokatnya mau dibiar tunai, atau advokatnya dihitung per jam, atau advokatnya dihitung ketika permasalahan telah selesai, nah itu berbeda-beda. Pun juga dengan biayanya sendiri itu pasti berbeda-beda antara advokat. Selain itu juga ya kalau misalnya biaya mengurus proses penceraian, akan gue jelaskan di video yang lain. Untuk setidaknya bisa memberikan gambaran secara holistik terhadap prosedur dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing pihak. Nah, seperti yang kita ketahui, kan prosedur penceraian itu bisa terjadi di PN dan juga PA. Kalau misalnya terjadi di pengadilan negeri, maka pertama itu penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan ketentuan. Pertama, gugatan itu diajukan ke PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Lalu, jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat. Nantinya, hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jadi memang ada upaya pendamaian dulu. Lalu, kalau misalnya perdamaian ini tidak berhasil, hakim akan melakukan pemeriksaan gugatan dalam sidang tertutup. Setelah pemeriksaan perkara berakhir, hakim membecahkan putusan perceraian dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Apabila di PA, kalau misalnya di pengadilan agama, terdapat perbedaan prosedur ya, kita perlu mengetahui itu. Prosedur antara pengajuan gugatan cerai oleh istri dan juga permohonan ikratalak oleh suami. Gugatan cerai diajukan oleh istri, kalau misalnya gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan agama, jadi perlu ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi. Pertama itu gugatan diajukan ke pengadilan agama di daerah hukum yang meliputi tempat kediaman istri selaku penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat atau sengaja suami. Lalu, jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. Apabila suami mengajukan, maka suami itu dapat mengajukan permohonan sidang untuk menyaksikan ikratalak dengan ketentuan. Permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Lalu, jika istri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dan yang terakhir, jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat selanjutnya, itu ya, kalau misalnya di PA, baik itu untuk cerai talak ataupun cerai gugat, maka pada sidang pertama itu hakim akan berusaha mendamaikan kedua pihak. Jadi dalam hal ini, kedua pihak itu harus datang secara pribadi, namun jika salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir secara pribadi, ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, penggugat wajib hadir di sidang perdamaian tersebut secara pribadi. Bila kedua pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka permohonan ikral talak dikabulkan atau perceraian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada cerai talak, hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikral talak dicucapkan. Terhadap penetapan tersebut dan terhadap putusan perceraian pada cerai gugat dilakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat. Lalu penanitra nanti akan memberikan akta cerai kepada kedua pihak. Nah untuk permasalahan selanjutnya adalah tentang hak asuh anak. Nah mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang mengatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun, maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Nah jadinya untuk tentang perceraian ini, kita sudah mengetahui bahwa prosedurnya sedemikian rupa. Kita perlu mengetahui apakah kita harus melalui pengadilan agama atau kita harus melalui pengadilan negeri. Pun juga kita mengetahui bahwa sebenarnya kita tidak membutuhkan advokat dalam urusan perceraian seperti ini. Gugatan perceraian, baik itu gugat cerai maupun gugat talak. Nah yang perlu kita pahami selanjutnya adalah apabila memang dibutuhkan, jika semisal kita tidak mengetahui atau kita masih awam terhadap hukum, maka dianjurkan atau disarankan memang untuk kita menggunakan jasa advokat. Karena mereka lebih mengetahuinya, lalu mereka sudah lama, lama dalam dunia seperti ini, mereka juga sudah pasti melewati berbagai macam kasus yang serupa terhadap hal perceraian yang menurut gua sendiri sih, pasti mereka sudah mampu untuk menganalisis lebih dalam. Pun juga selain mereka memberikan bantuan terhadap pihak yang menggunakan jasanya, dia juga akan berusaha menjembatani kepentingan-kepentingan masing-masing pihak. Jadi akan menjadi mediator lah kita bisa sebutnya. Agar setidaknya tindakan cerai ini bisa dihindari. Karena kan memang hal seperti ini yang berusaha untuk memisahkan dua pasangan itu, ya memang setidaknya itu harus dihindari lebih dahulu. Bahkan dalam proses persidangan pun, perdamaian itu memang dilakukan bahkan sebelum melaksanakan sidangnya. Nah oleh karena itu, setelah kita mengetahui seperti ini, tidaknya kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap kebutuhan kita akan advokat, dan juga semacam konsiderasi apabila kita ingin menggunakan advokat atau tidak dalam permasalahan gua acara ini. Jika ada pertanyaan yang serupa, atau jika ada permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang sama dengan yang telah dibahas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, akan kami jawab dengan baik. Dan oleh karena itu, apabila memang semisal tidak ada masalah lagi, yang ingin gua ucapkan seperti biasa, Salam Demokrasi!